Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita di channel 3 Brothers Traveler Maman, hari ini kita mau menuju ke Cikarang sebenarnya saya sendiri sih ada keperluan menuju ke Cikarang kita mau coba pakai KRL sebenarnya dari Cibinong ini kalau stasiun Cibinong ke Cikarang itu KRL ada, nyambung semua cuma ini baru pertama kali saya cobain KRL dari Cibinong jadi sebenarnya si stasiun Cibinong dari rumah cuma 5 sampai 10 menit tapi karena kereta apinya jarang ini gak pernah, ini baru pertama kali nyobain jadi kalau dari Cibinong ke kota, ke BSB, ke ke Jatinegara, Tanah Abang itu bisa semua cuma frekuensi kereta apinya yang masih kira-kira 2 jam sekali lah baru ada gak seperti di stasiun yang utama yang sering dilewatin KRL itu setiap 5 menit juga ada kalau disini 2 jam sekali makanya saya jarang lewat naik KRL dari sini oke teman-teman ikutin terus perjalanan saya menuju ke Cikarang kebetulan ada keperluan menuju ke Cikarang jadi kita coba pakai KRL apakah cukup rapis atau enggak oke teman-teman kita masuk langsung jadi stasiunnya sekarang sih masih jam setengah sembilan ya keretanya adanya jam sembilan lewat dua kita tunggu aja nah jadi soal sana stasiunnya kalau di stasiun Cibinong itu cuma satu jalur nih teman-teman beda sama stasiun-stasiun lainnya cuma di peronnya ini ada dua jalur jadi sebenarnya jalurnya sama satu cuma di peron dua jalur buat persilangan aja sih teman-teman ternyata udah rame juga baru jam setengah sembilan kita tungguin keretanya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gelar satu segera masuk komor 076 sebagi 45 04 rangkaian 10 kereta jam setengah sembilan cabai jam setengah sembilan jam setengah sembilan jam setengah sembilan betrayal macam estáen Nah teman-teman, jadi ini keretanya kita neceng ini kayaknya nih Ini keretanya menuju ke Nambu dulu, Nambu itu kesana ke publik semen Dulu sebenarnya ini jalur khusus buat kereta semen teman-teman Tapi diaktifkan buat KL juga Ini keretanya Nambu dulu, nanti balik lagi ke sini Baru kita naik Oke Nah jadi ini sekarang masih jam 9 kurang, 8.40 lah Keretanya itu adanya jam 9an, jam 9.02 Jadi kita tunggu dari arah sana Kalau kesana tuh ke Depok, ke Jakarta Kota, kesana Ini jalurnya cuma 1, jadi bukan double track Jadi lumayan nunggu 20 menitan lah Jadi kalau dari Cibinong ini, keretanya kalau dilihat jadwalnya sekitar 2 jam sekali baru ada kereta Nanti coba kita hitung, kita berangkat jam 9.02 dari stasiun Cibinong sampai ke Cikarang, kira-kira jam berapa? Oke teman-teman, ikutin terus videonya Karena keretanya jarang, 2 jam sekali, jadi penumpangnya kayaknya rame banget Mungkin setiap kereta yang datang, penumpangnya lumayan rame nih teman-teman Pas ke 9an Oh, dari Nambu sih kosong, tapi kalau Cibinong ya penuh banget Nah Oke Nah langsung naik aja Untuk ukuran KRL sih kosong Nah, jadi kalau mau ke Cikarang Nanti kita transit di Manggare dulu Kalau dari Cibinong dua kali naik Kita turun di Manggare, lanjut ke Bekasi Cikarang Jurusan Bekasi Cikarang Sama juga nunggu Tanabang juga Kalau dari sini, mesti turun di Manggare juga Pas lewat di Manggare, kemudian di Manggare, dan di Manggare Pertanyaan di Manggare, dan di Manggare Si teman-teman di Manggare, dan di Manggare di stasiun Pondok Kerajok stasiun yang belum selesai dibikin lagi dibikin kemudian cepat dibuka ini tinggal jalan kaki aja sebenarnya dari rumah saya dari rumah kita tinggal jalan sekarang masih on progress pembangunan kalau teman-teman mau lihat video mengenai stasiun Pondok Kerajok klik di pojok kanan atas ya teman-teman sekarang lagi bikin fondasinya kayaknya oke manual kita lanjut selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 beratanya udah dateng nih kita langsung naik kosong kita tadi ada waktu transitnya 14 menitan lah di Manggarai kosong depannya doang ternyata tengahnya penuh tapi orang mau turun mau transit ke Bogor kalau mau ke Bogor pada turun sini biasanya kalau mau ke Bogor kayaknya oke kita naik kita tunggu turun dulu nah kosong oke selamat menikmati selamat menikmati kami tolong selamatkan di malam dokter Tawar dan selalu berhati-hati mantap dengan barang bawaan ada khususnya barang bawaan yang berada di atas barang bawaan yang berada barang bawaan yang berada terima kasih telah menikmati 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 Jadi udah lumayan bagus lah pelayanannya Jadi orang bisa naik turun ke peta jarak jauh dari Bekasi juga Lanjut lagi perjalanan kita langsung Hati-hati Nah teman-teman sekarang itu jam 11.15 Kita udah sampai di stasiun Cikarang Jadi tadi dari Cibinong jam 9.02 Jampai sini jam 11.15 Kita udah sampai di ujung timur stasiun Cikarang Pemerintahan KRL Dabodetabek Ujungnya sampai di sini teman-teman di stasiun Cikarang Jadi waktu yang kepake tadi Sekitar 2 jam 15 menit Tapi tadi kita kepotong transit di Manggarai teman-teman Di Manggarai tadi kurang lebih 15 sampai 20 menit lah Kita kepotong waktunya Jadi kita apa Saya mau lanjut lagi ke tempat tujuan pakai ojek online Jadi pas 2 jam 15 menit lah sampenya Dari Cibinong ke Cikarang Teman-teman bisa cobain gitu Praktis gak Cuma lancar gak macet Kalau naik kendaraan roda 4 Mungkin macet Oke segitu dulu teman-teman Video dari kita Untuk teman-teman yang baru gabung Yang baru nonton video kita Kalau teman-teman suka dengan video kita Jangan lupa untuk di Like, Comment, Share, dan Subscribe channel kita Oke Oke